Halo gue Aris, beberapa waktu lalu gue udah sempet bikin video soal store visit ke Carnivore Soul Hideout di daerah Kejompongan, Jakarta Selatan. Buat kalian yang pengen nonton video itu tapi belum nonton, kalian bisa cek channel Youtube gue. Dan memang waktu gue bikin video store visit itu, gue mampir ke Carnivore Soul Hideout sekalian juga untuk ngebeli salah satu produk dari mereka, yang ada depan gue sekarang ini. Ini tuh merupakan artikel Indigo X Indigo dari Carnivore Soul dengan nama Reaper, dengan berat 14 oz. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau misalkan emang gue beli jeans ini tuh langsung ke hideoutnya Carnivore Soul, jadi bisa dibilang offline, bukan online, dan packaging yang gue dapet adalah kurang lebih seperti ini. Jadi tuh gue dapet paperback warnanya coklat seperti ini, untuk salah satu sisinya ada desain dari Carnivore Soul Hideout seperti ini, salah satu sisinya itu ada logo dan world art dari Carnivore Soul seperti ini. Warna kantongnya coklat sih, kayak gini biasa aja, dan bahannya juga selayaknya paperback pada umum ya sebenernya, cuman ukurannya emang cukup besar. Kemudian jeansnya itu dibungkus lagi dengan kantong plastik klip. Ini sih sebenernya gak spesial ya, cuman kantong plastik klip bening aja, ukurannya kurang lebih muat untuk satu celana jeans. Kemudian kalian juga akan mendapatkan beberapa sticker, disini gue dapet 3 sticker seperti ini, yang semuanya beda-beda ya tiga-tiganya. Ada tag-nya juga, kayak gini tag-nya. Dan kemudian kalian juga akan mendapatkan ini, kartu garansi. Dimana mungkin ini sih menurut gue yang paling penting dari atribut-atribut lain yang ada di packaging-nya. Untuk salah satu sisi dari kartu garansinya itu ada tulisan membership card, terus ada kodenya, nomornya. Kemudian ada nama gue, Haris, disini. Di sisi lainnya ada desain seperti ini. Kegunaan dari kartu garansi ini mungkin nanti akan gue jelaskan lebih lanjut di sepanjang video ini lah pokoknya. Ini gue taruh sini dulu. Kemudian di jeans-nya itu sendiri juga ada flashernya seperti ini. Flashernya itu warnanya hitam seperti ini, terus ada gambar dari Grim Reaper-nya. Terus ada tulisan Reaper 14O, terus ada tulisan Twin Indigo Selfage, dan speknya warnanya hitam dan merah di dominasinya ya. Dan bentuknya juga nggak kotak. Sebenernya terbilang bukan flasher yang simple, tapi cukup selaras dengan konsep dari Carnivore Soul. Itu kan memang yang agak nyeleneh, agak bengal gitu-gitu ya. Jadi menurut gue flashernya dibuat sesuai dengan konsepnya Carnivore Soul, dan gue cukup suka dengan flashernya. Ini gue singkirin dulu, kita lanjut masuk ke pembahasan ke jeans-nya. Seperti biasa speknya gue tulis pada bagian sini, pembahasan yang pertama dari segi material. Material pada jeans ini menggunakan fabric denim dengan berat 14 oz, sunforized, dan warnanya itu indigo di bagian warp dan indigo di bagian web. Jadi untuk bagian warp dan webnya, warnanya itu sama. Dan untuk salvage line-nya sendiri, warnanya itu red line salvage. Tapi menurut gue cukup unik sih untuk salvage line-nya itu, kayak garis merahnya agak kayak zigzag-zigzag gitu. Terus juga ini kayak yang nyambung aja warna merahnya. Selanjutnya gue mau ngebahas soal karakteristik dari material fabric-nya. Jadi bisa dilihat di sini memang warnanya indigo x indigo untuk bagian warp dan webnya. Dan karakteristik yang bisa gue rasakan dan gue lihat, untuk bagian permukaannya memang cenderung slubby seperti ini. Kalian juga bisa lihat untuk permukaannya di sini, secara kasat mata aja kalian bisa ngeliat kalau warnanya itu agak nggak rata. Ada aksen-aksen putih-putih sedikit, yang memang itu merupakan efek dari karakteristik slubby yang ada di fabric celana ini. Dan menurut gue ini merupakan suatu hal yang cukup unik. Karena mengingat kalau di pasar brand lokal di Indonesia ya, sebenarnya gue agak jarang menemukan fabric celana jeans yang indigo x indigo untuk bagian warp dan webnya yang memiliki karakteristik seperti ini. Selanjutnya masih pada tekstur dari fabric denim-nya, memang ini tuh cenderung tidak begitu kaku, tapi tuh agak kasar kalau misalkan kita pegang. Mungkin efek dari slabiness-nya juga. Jadi kalau dipegang memang cenderung agak rough, nggak begitu lembut, tapi tidak kaku. Jadi mungkin itu dua hal yang bisa dipisahkan ya. Nggak begitu berat, nggak begitu kaku. Jadi mungkin kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, baik mungkin orang yang ngerti denim maupun yang tidak ngerti denim, orang itu juga bisa ngeliat kalau misalkan permukaan denim ini nggak yang biasa-biasa banget. Jadi cenderung apa ya? Cukup unik lah. Penggunaan benang untuk jeans ini adalah polycutton thread, di mana polycutton thread seperti yang udah pernah gue singgung sebelumnya adalah perpaduan antara polyester dan cotton. Jadi itu benangnya emang cenderung lebih kuat ya untuk polycutton thread. Warnanya adalah warna yang senada dengan fabric denim-nya. Warna itu biru seperti ini, jadi bisa dibilang stealth stitching. Nah, penggunaan benang stealth stitching yang warnanya senada itu juga bisa kita lihat di bagian arc weight-nya. Jadi kalau misalkan kalian beli jeans ini dalam kondisi baru, emang untuk bagian arc weight dari Carnivore Soul yang seperti orang panco itu, arm wrestling arc weight, itu memang kalau kondisinya baru seperti ini, arc weight-nya itu nggak gitu kelihatan. Mumpung masih di bagian back pocket, gue mau sekalian ngomongin detail keseluruhan back pocket-nya juga. Jadi memang untuk back pocket dari Carnivore Soul ini, bentuknya itu nggak yang terlalu kotak banget, jadi dia agak melengkung sedikit untuk bagian back pocket-nya, dan gue cukup suka dengan hal itu. Dan untuk artikel ini, untuk bagian back pocket-bagian back pocket kanannya itu, ada detail embroidery dari Grim Reaper yang warnanya merah seperti ini. Kalau dilihat-lihat untuk bagian Grim Reaper-nya itu, embroidery-nya memang mirip dengan gambar Grim Reaper yang ada pada bagian flasher dari jeans ini. Sebenernya gue suka banget sih dengan detail embroidery, dari kayaknya hampir keseluruhan jeans Carnivore Soul sekarang ada detail embroidery-nya deh. Kalau misalkan gue salah, mau dikoreksi ya, cuman setau gue kebanyakan emang ada detail embroidery-nya, dan gue cukup suka dengan hal itu. Tapi entah kenapa, menurut gue untuk embroidery, khusus di artikel Reaper ini, gue agak kurang suka sih, sorry banget sebelumnya. Karena menurut gue bentuknya agak kegedean, dan dia tuh kayak agak ada panjang gitu ya, mungkin ini tongkat dari Grim Reaper-nya, sabit dari Grim Reaper-nya, hanya saja menurut gue jadi kayak, nggak semua orang tahu kan kalau ini gambarnya Grim Reaper, jadi itu gue kalau misalkan nggak ada detail flash-nya, gue agak mikir ini gambar apaan, karena menurut gue tongkat yang agak panjang ini tuh bentuknya nggak mirip-mirip banget dengan bentuk sabitnya Grim Reaper. Jadi kalau menurut penglihatan gue untuk bagian tongkat si Grim Reaper yang di embroidery ini, jadi agak ngeganggu sedikit sih menurut gue, jadi agak gede banget gitu loh embroidery-nya kesannya. Mungkin kalau misalkan tongkatnya nggak dipakai, cuman untuk bagian tengkoraknya aja, dan sedikit diperkecil, kayaknya gue akan jauh lebih suka kalau misalkan kayak gitu. Cuman ya balik lagi, mungkin ini preferensi gue aja. Kemudian untuk bagian leather patch pada jeans ini, jeans ini menggunakan leather patch yang warnanya vectan natural, seperti ini, dan gue sukanya untuk bagian detail leather patch-nya adalah, nggak ada kolom, waist, dan length yang harus diisi, sehingga menurut gue untuk bagian leather patch-nya, ya memang sudah dieksekusi sebagaimana seharusnya, dan di sini gue cukup suka untuk hal itu. Dan leather patch-nya itu dijahit untuk bagian atas bawahnya aja, jadi memungkinkan ikat pinggang kalian untuk masuk ke bagian belakang dari leather patch-nya. Hanya saja untuk bagian belakang leather patch-nya ini kan dijahit atas bawahnya ya, untuk bagian bawahnya itu ada seperti sisa benang dari jahitannya itu, yang menurut gue agak kurang rapi sedikit, tapi ini sebenarnya minor aja sih, cuman mungkin kalau eksekusinya lebih rapi lagi, ini akan jauh lebih oke sih menurut gue. Belt loop-nya udah menggunakan raised belt loop, dan untuk bagian sini belt loop-nya udah dibartek ke yoke juga, dan belt loop-nya ini juga udah di-tucked in ke bagian waistband. Kemudian ke bagian yang biasanya gue jelasin lebih dulu, untuk bagian material hardware yang digunakan, di sini menggunakan button fly dengan menggunakan button-button, yang warnanya itu copper seperti ini, dan warnanya itu sama dengan warna rivet-nya, jadi rivet-nya juga copper. Dan bisa dilihat di sini juga untuk bagian material copper rivet dan copper button-nya, udah ada branding-an dari pihak Carnivorso. Dan gue suka banget sih untuk bagian belakang dari rivet dan button-nya itu, ada gambar tengkoreknya kayak gini, dan menurut gue cukup jelas dilihatnya, jadi kayak enak aja dilihatnya kalau buat gue. Hanya saja pada jeans ini, untuk button fly-nya itu, ada beberapa lubang kancing yang seharusnya berlubang atau bohong, tapi di sini di tangan gue masih kondisinya belum terlubangi sih, jadi masih bener-bener ketutup. Jadi kalau misalkan sekarang mau gue kancing, belum bisa. Hal ini agak effort sih jadinya, jadi mungkin gue harus bikin lubangnya manual, atau kalau mau gratis dan nggak ribet, tapi tetap ribet, yaitu contact Carnivorso-nya lagi untuk dikirim ulang, dibikinin lubangnya, atau paling cari tempat permak jeans buat bikinin lubangnya, tapi ya jadi agak effort aja sih. Biasanya gue pernah bilang, kalau misalkan jeans-jeans yang kayak Indigo X Indigo, atau Black X Black, gue tuh lebih suka dengan penggunaan material hardware, yang warnanya tuh cenderung lebih soft. Jadi misalkan kalau jeans-nya itu warnanya Indigo X Indigo, atau Black X Black, gue lebih suka untuk material hardware-nya, button dan rivet-nya itu warnanya cenderung gelap atau hitam lah, karena menurut gue kasih kesan monotone untuk keseluruhan jeans-nya, dan gue cukup suka dengan hal itu. Di sini, menggunakan material cover warnanya, baik di rivet dan button-nya. Tapi apakah gue nggak suka? Sebenernya gue cukup suka dengan hal ini. Kenapa? Karena menurut gue hal ini cukup selaras dengan konsep dari Carnivor Soul. Memang kan brand-nya itu konsepnya lebih ke arah yang nyeleneh, bengal, terus kayak apa ya, urakan gitu ya. Jadi sesuai apa yang gue jelasin barusan, menurut gue penggunaan material hardware-nya yang warnanya copper seperti ini, jujur bukan favorit gue, tapi gue bisa menerima dengan pemilihan material hardware ini. Jadi oke sih menurut gue. Untuk bagian bucket lining-nya, gue suka banget. Warnanya tuh hitam, materialnya twill seperti ini, dan ada sablonan dari Grim Reaper yang ada di Flasher tadi, dengan tulisan Ripper 14 O's, double indigo, terus untuk bagian kanannya ada tulisan Carnivor Soul, desain seperti ini lah pokoknya. Dan materialnya tuh sama, twill untuk bagian bucket lining kanan dan kirinya. Pada bagian dalam juga ada label dari Carnivor Soul, dan sizing-nya 32 seperti ini. Tapi sebenernya hal yang mungkin mau gue sampaikan, entah typo atau kenapa, di bagian label bagian dalamnya itu tertulis Heavyweight Selfage Denim, di mana sebenernya ini kan artikelnya 14 O's ya. Bisa dibilang middleweight, tapi labelnya masih tulisan Heavyweight Selfage Denim. Jadi mungkin itu gak sengaja atau gimana. Cuman kayaknya lebih pas, kalau misalkan tertulis Selfage Denim aja kali ya. Kayaknya lebih oke kali. Ada hidden rivet-nya yang warnanya copper juga. Biasanya kalau yang sering gue temuin tuh, untuk bagian hidden rivet sama rivet yang dipakai, itu kadang-kadang beda ya. Ya itu gak masalah sih, gue cuma sharing aja. Cuman kalau di Carnivor Soul ini, jenisnya rivet yang dipakai untuk bagian coin bucket, di bagian kantong front bucket-nya itu, dengan yang ada di hidden rivet di bagian belakangnya itu sama. Jadi menurut gue cukup konsisten, dan gue sih suka dengan hal itu. Insimnya menggunakan single felt insim, yang warnanya juga senada nih. Untuk bagian obrasannya pun warnanya indigo seperti ini, jadi senada dengan fabric jeans-nya. Untuk bagian hem, juga udah di-chain staged hem, menggunakan union special. Jadi gue rasa itu sih, untuk keseluruhan jeans-nya, sebenernya hal yang bikin gue suka banget, jujur aja sih ya, itu dari fabric-nya sih. Menurut gue, agak jarang gue temuin di pasar brand lokal, fabric indigo x indigo, yang karakteristik fabric denim-nya itu seperti ini. Jadi slabi-slabi yang seperti ini, bertekstur banget deh, untuk permukaan fabric denim-nya. Itu alasan utama gue kenapa beli ini. Jadi menurut gue, itu cukup unik banget, dan harga yang ditawarkan pun juga terbilang affordable. Dan gue cukup mau cobain dengan slim fit dari Carnivor Soul, yang kalau misalkan gue pernah baca di forum Darahku Biru dulu, slim fit dari Carnivor Soul itu banyak banget yang suka, dan banyak banget yang bilang bagus sih. Jadi gue cukup penasaran, nanti akan gue jelaskan untuk bagian sizing and fitting. Terakhir untuk bagian ini, gue tuh mau ngejelasin soal kartu garansi dari Carnivor Soul ini. Mungkin kalau kalian udah nonton video store visit yang pernah gue buat, di situ juga udah disinggung beberapa kali, dan udah dijelasin juga. Jadi tuh, kartu garansi ini tuh bisa dipakai untuk diklaim garansi, untuk saat video ini dibuat, kalian bisa langsung datang ke Batavia Jeans Studio, dengan membawa kartu garansi ini. Dan kartu ini tuh hanya berlaku untuk hemming, jadi jeans kalian mau di hemming sekali, dua kali, tiga kali, itu free selama kalian bawa kartu ini ke Batavia Jeans Studio, atau repair-repair untuk lubang-lubang yang cenderung kecil sih, dan nggak begitu banyak. Cuman, untuk pastinya ukuran lubangnya seperti apa, dan berapa banyak, kalian bisa konsultasikan langsung ke Batavia Jeans Studio. Jadi kalau misalkan kalian beli jeans ini, dan emang dapet kartu ini, dan pengen ke Batavia Jeans Studio, untuk klaim garansinya, pastiin ini jangan sampai ketinggalan, karena kalau misalkan ini ketinggalan, gue nggak tau bisa diklaim garansinya atau nggak. Gue beli jeans ini saiznya 32, dan fit-nya adalah slim fit, dan ini tuh sun for eyes, langsung aja gue tampilkan fit dari jeans ini. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, kalau slim fit dari Carnivore Soul ini cukup banyak loh yang suka, dan gue cukup penasaran sih waktu itu, cuman karena mengingat betis gue yang agak cenderung sensitif, untuk bagian lower block, gue sebenernya agak ragu untuk ambil slim fit dari Carnivore Soul, karena memang like openingnya agak cenderung pas-pasan dengan ukuran betis gue. Sampai akhirnya kemarin gue dateng ke hideoutnya, terus gue cobain langsung, ternyata memang ini pas banget sih untuk kaki gue, dan gue cukup suka dengan fit-nya. Jadi tuh bisa dibilang, ini tuh batas slim fit banget untuk kaki gue, kayaknya kalau lebih kecil sedikit lagi, udah nggak pas deh untuk bagian betis gue. Dan setelah gue pake langsung, gue jadi cukup ngerti sih, kenapa orang-orang banyak yang bilang, kalau misalkan slim fit dari Carnivore Soul itu bagus banget, sesuai apa yang kalian lihat sekarang juga, menurut gue sih oke banget. Gue beli jeans ini offline, ada videonya juga, seperti yang udah gue bilang, bisa lihat juga di channel gue, jadi intinya gue dateng langsung ke Carnivore Soul Lightout, buat beli langsung. Harga jeans ini tuh 780 ribu rupiah aja. Buat kalian yang pengen beli jeans ini, atau nanya-nanya lebih lanjut, gue akan tulis Instagram dan social medianya Carnivore Soul disini, mungkin website-nya gue tulis juga. Buat kalian yang emang pengen minat, kalian bisa langsung tanya-tanya aja langsung, ke pihak Carnivore Souls-nya. Oke, gue rasa itu aja sih mungkin, untuk pembahasan gue terhadap jeans dari Carnivore Soul Reaper 14 Os Indigo X Indigo ini, akhir kata mungkin hal yang bisa gue simpulkan, kalau kalian lagi nyari jeans Indigo X Indigo, tapi cenderung pengen yang unik, dan harganya cukup terjangkau, ini bisa banget jadi solusi sih, karena ya ini yang terjadi pada gue, gue lagi nyari jeans Indigo X Indigo, tapi nggak pengen yang kebanyakan ada di pasaran, dan gue melihat ini harganya cukup murah, jadi ya gue ambil deh. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa follow Instagram gue at Shumarlin, karena rencananya di Instagram Shumarlin itu, bakal bikin konten-konten tentang perdeniman juga, mungkin ya inspiration, atau review-review kecil juga, dalam bentuk Instagram post. Jadi buat kalian yang terima soal hal itu, kalian bisa follow Instagram at Shumarlin. Gue rasa itu aja, thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.